Intro Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara Kalau bicara tren bersepeda Ternyata tidak hanya digantungi di tanah air Tapi kalau dari yang saya dapat catatan bahwa Bahkan di negara-negara besar Seperti di Eropa, di Scotland, di Edinburgh Yang saya baca barusan dari artikel Bahwa peningkatan orang bersepeda juga mencapai 200% sekian Bahkan di Amerika juga hal ini Terutama di Amerika Barat Ini banyak sekali orang-orang yang tadi Hobi-goes Jadi semuanya peningkatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia Tapi juga di beberapa negara Terkait tadi kebijakan lockdown Dan juga rasa bosen Dan akhirnya mereka memilih aktivitas olahraga Yang murah, meriah Yang tidak murah juga, kadang mahal tergantung sepedanya Nah, untuk segmen ini saya akan berbincang dengan Dr. Andika Raspati SPKO Ini spesialis olahraga Sudah terhubung bersama kami Selamat malam, Dr. Andika Selamat malam, Mas Ino Apa kabar? Alhamdulillah Salam sehat ya, dok ya Ini luar biasa Saya bicara dengan Dr. SPKO Not out Olahraga Ini saya kadang perlu konsultasi langsung Karena saya suka olahraga juga, dok Dan kita tahu bahwa Sebenarnya olahraga juga Tadi, saat ini Agak riski ya Karena banyak sekali ya Orang-orang yang Masih takut olahraga Atau juga malah ya Gak apa-apa olahraga Biar sehat Biar kuat imun ya, dok ya Betul sekali, Mas Oke, dok Kita bicara sepeda, dok Nih Anda melihat fenomena sepeda Yang tengah digandrungi saat ini Dari perspektif Anda Sebagai seorang Tadi dokter spesialis olahraga Ini, boleh gak sih Sebenarnya bersepeda Di tengah pandemi Bagus gak sih? Oke, jadi sebenarnya Kebiasaan bersepeda ini tuh Jadi kayak ada Plus dan minusnya, Mas Juno Oke Kalau kita bicara plusnya itu Yang saya happy melihatnya adalah Masyarakat jadi lebih sehat Dan mungkin lebih aktif bergerak Iya Dan ini Cuman Masalahnya memang Harus diperhatikan adalah Bagaimana seorang itu bersepeda Di tengah Di pandemi Betul Nah, karena Banyak kayak di tengah itu Kalau yang namanya Itu rame-rame Gitu kan Iya Jadi sebenarnya bersepeda Kalau tadi Jaga jarak Gak terlalu rame Oke-oke aja ya dok ya Kalau kita bicara Orang yang memang bersepeda Sesuai dengan kemampuan dia Dengan dosisnya dia Dengan formnya dia Kalau memang tadi protokolnya Belakon akan dengan baik Ya bagus sebenarnya Karena bisa justru Bisa apa namanya Mengingkatkan imun dia juga kan Iya Bisa membuat orang itu Lebih aktif Bisa membuat orang itu Lebih bugar Dan yang namanya Dan yang namanya olahraga bersepeda itu kan Dia bisa meningkatkan juga imun Oke Sehingga bisa Ya karena kita gak bisa Mengenyampingkan tadi Kalau olahraga itu memang harus sih dok Mau ada atau gak Pandemi Ya ini paradigma yang harus dirubah Orang Indonesia kan kadang Olahraga is not a choice Padahal it's Kalau saya sih Salah satu kewajipan sih Setuju dok ya Tujuh banget Bagusnya memang dianggap Sebagai sebuah lifestyle Iya Iya Nah dok Kalau anda melihat sekarang Kan kita tahu bahwa Tidak semuanya patuh Bahkan car free day Sempat ada Lalu ditutup Tapi banyak sekali orang Yang masih bersepeda Makin rame Tapi tidak tadi Maskernya mungkin sembarangan Terus juga jaga jaraknya Tidak Nah anda melihat ini Harusnya seperti apa tadi Malah gak sehat dong Berarti sepeda ketika terlalu rame Di jalan raya Dengan jumlah orang Ratusan bahkan ribuan Iya Jadi begini ya Pak Juno Kalau kita bicara Kita mau olahraga nih ya Mau itu sepeda Mau itu lari Jogging apapun lah Itu kita mesti ingat kembali Tekankan kembali Itu kita mau ngapain sebenarnya Nah niatnya apa ya dok Iya Kita mau sehat Untuk aktif bergerak Dan menjadi sehat Dan bugar Atau untuk social need Menjualan sosial Oke Karena kalau kita bicara Kebutuhan sosial Yang lebih didisip gerakkan Adalah kumpul-kumpulnya Oke Tapi kalau kita bicara Kita mau sehat bugar Kita akan lebih satu Sama protokol Jangan terlalu rame-rame Jaga jaraknya Ya kan Dan juga Tadi kita bicara Orang itu sekarang Sepedahan Apalagi baru mulai Itu sering banget nih Kepanjing sama temen-temennya Iya kan Temen-temennya yang udah biasa Sepedahan dengan kecepatan tinggi Gitu kan Jarak jauh Sementara ada orang yang baru mulai Itu dia akhirnya jadi Harus memaksa Terpakta untuk Ngikutin temen-temennya Betul Padahal mungkin dia belum sebuah garis tuh Nah Jadi intinya adalah Orang itu mau sepedahan Niatnya mau apa Kalau misalnya saya tarangkan Bagusnya adalah untuk Sehat Ini pengalaman pribadi Ini pengalaman pribadi kayaknya dok Bener sih dok Karena Kalau kita bicara niat Ini Kalau mau olahraga Di tengah pandemi Niatnya tuh apa dulu ya Baik mau itu olahraga Sepeda Atau apapun itu Di gym juga Yang sekarang udah dibuka Niatnya apa Kalau Social needs Ya tadi Bahwa memang akan rentan Tapi ketika memang Niatnya untuk olahraga Saya sih lebih suka sendiri sih dok Karena Kita bisa bebas Bergerak juga Masker juga Nggak terlalu Nggak selalu bisa kita pakai kan Jadi Dan Tadi Kalau sendiri tuh juga Lebih konsen Contemplation juga ya dok Kayak ngerenung Mikir many things Right Kayak self healing juga Olahraga Nah dok Penggunaan masker Ini juga penting Saya Ya beberapa waktu lalu Juga sempat ngobrol Sama dokter Reysa ya Terkait masker Sebenernya kalau kita olahraga Baik itu jogging Ataupun sepeda Kalau Nggak ada orang ya Di sekitar kita No one's run Nggak apa-apa Maskernya dibuka Tapi ketika Anda mulai orang rame Harus pakai masker Anda Sendiri menyarankan Gimana kalau masker Oke Jadi begini Memang sekarang Kalau bicara orang olahraga Pakai masker apa nggak Sangat bergantung Dengan orang itu Olahraga di mana Oke Kalau orang itu Belahraga di tempat Yang memang sepi Nggak ada orang Tadi kata Mas Dino No one's around Nanti kan kita katakan Kemungkinan transmisi Covid-nya sangat rendah Dari mana Dapat dropletnya Kalau nggak ada orang Betul Betul Nah Tapi masalahnya adalah Kalau kita sekarang Melihat banyak orang Yang memang berwarraga Di tempat yang ramai Bergerombol Berkerumbun Mencari tempat yang memang Hit gitu kan Untuk luarraga Pastikan banyak Kerumahan orang Dan disitulah Jadi terpaksa Harus pakai masker Oke Dan disitu yang memang Orang bilang Dok tapi kan Kalau bisa nggak pakai masker Apa namanya Nggak bahaya tuh Olahraga pakai masker Sebetulnya Kita bisa Mengatur intensitas kita Artinya Kalau misalnya kita Memang tadi Kita memilih Untuk olahraga Di tempat yang rame Rame-rame sama teman-teman Kan tempat-teman pakai masker tuh Artinya Ada yang harus dikorbankan Yaitu intensitas Kita nggak bisa lagi nih Lari cepat biasanya Atau gores Cepat biasanya Harus lebih santai Lebih slow Sambil dirasa-rasa Oke Kecepatan segini Saya aman apa nggak nih Telang-telang Dirasa-rasa Dan baru diprogress kemudian Gitu sih Ya karena memang Pasti akan berpengaruh Dengan pernapasan tadi ya dok Tidak bisa Sekenceng biasanya Sport mask juga Sudah banyak kan dok Sebenarnya kalau pilihan Yang ingin olahraga Itu rekomen Nggak sih dok Nah Jadi gini Kesekanan ini kan banyak tuh Karena memang sekarang Dari segi peraturan gitu kan Juga kalau Sekarang persengan kita kan Kalau keluar pokoknya Mau nggak mau 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 ngapain Juga mesti pakai masker kan Kalau kita ke tempat umum Ya Nah Mulanya tuh bermuncul Ada yang namanya Masker-masker training gitu kan Dengan ventilasi lah Dengan sistem respirator Dan segala macam Tapi masalahnya adalah Begini Masker itu Kalau semakin enak Dipakai bernafas Itu yang harus dipertanyakan Adalah seberapa efektif Dia menyaring Karena Contoh Begini contoh ya Contoh aja Dulu nih Banyak orang yang bersepeda Menggunakan buff Karena dianggap Buff itu nyaman Dipakai bernafas Ya Dan akhirnya sekarang dilarang Iya kenapa Karena memang ternyata Ya dia Terlalu lenggang Bahannya Sehingga dikatakan Tidak menyaring droplet Makanya kenapa Enak dipakai bernafas Nah Kalau kita melihat Pada masker yang sekarang Dijual Banyak untuk olahraga Dengan respirator Itu mungkin kita harus lihat lagi nih Bagaimana Tingkat Daya saringnya Oke Jangan sampai Kita hanya Mengutamakan Yang penting Enak dipakai nafas Karena ternyata Si masker itu Tidak terlalu menyaring Nah ini kan jadi Kurang baik juga ya Oke jadi yang Yang paling penting tuh Ya kita lihat dulu Maskernya bukan Bicara mahal Atau tidaknya dok ya Karena banyak yang mahal Belum tentu Triply tadi ya Tiga lapis At least masker medis Masih udah paling bener lah dok ya Untuk saat ini ya Nah gini Kalau bicara untuk olahraga Mas Dino Saya justru sebenarnya Lebih sangat juga Pake masker kain Oke Karena gini Kalau kita bicara Olahraga Olahraga pake masker Itu ketika musik bener-bener Bagaimana kita bisa Win-win nih Win yang pertama adalah Jangan sampai terlalu renggang Si bahannya Karena takutnya Gak nyaring drop bed Oke Tapi juga jangan sampai Terlalu engap Jangan sampai Breit-breitinya namanya Apa namanya Kemudahan bernafasnya Terlalu sulit Oke Karena itu juga akan menjadi Gak nyaman olahraganya Jadi kita cari somewhere in between Yang tidak terlalu Apa namanya Sulit bernafas Jadi saya gak merekomendasikan N95 gitu ya Oh enggak Itu Sangat susah dong Untuk nafasan Dan bahkan Saya pribadi ya Kalau saya melihat Masker surgical Itu pun juga sebenarnya Breitability-nya Agak sedikit Sulit Dipakai keluarga Oke Makanya Tapi juga jangan Yang terlalu rendang Jangan pake yang modelnya Kayak dok tadi Misalnya gitu-gitu kan Jadi somewhere in between Itu kalau saya pribadi Itu merekomendasikan Masker kain Masker kain Tetap yang tadi Tiga lapis tadi ya dok Ya ada Sesuai S&D Iya cari juga ininya Apa namanya Kita siapkan ganti Kalau misalnya kita Lagi latihan Terus basah karena keringat Kita ganti Ini juga jadi perhatian Bahwa satu masker Tidak cukup ya dok Jadi setiap hari Kita harus bawa At least dua atau tiga Karena setiap Habis aktivitas Sudah mulai lembab Itu memang harus ganti ya dok ya Iya apalagi kalau Lebih cepat kan Dia kena keringat Basah kan Makanya harus diganti Buat cadangan Iya apalagi Jadi intinya bahwa Bersepeda Mau itu sendiri Atau rame-rame Harus pake masker Dan pilih yang aman ya dok ya Iya kalau memang Apalagi tadi Kalau memang Kita tempat yang rame Kita mau ketemu banyak orang Sangat harus pake masker Oke dok Kita kembali Bicara sepeda tadi Berarti salah satu item Yang harus kita lakukan Adalah tadi Harus menggunakan masker Saat bersepeda Jaga jarak juga Penting Jangan berkumun Ada hal lain dok Yang harus kita lakukan Selama bersepeda Di tengah pandemi ini Oke jadi sebenarnya Ini kan sekarang Tadi kalau saya protokol Kalau misalnya Kita ke tempat yang rame Pake masker ya Kan misalnya kita Sepedahan rame-rame Yang bisa pake masker Kemudian juga jaga jarak Tujuh banget gitu kan Cuman juga yang sering Kelupaan adalah Tadi Kita sih sekarang Lagi menghadapi era Dimana sepeda Sangat hit sekali Betul Semua orang bersepeda Semua orang isti Baratnya Buat pantos juga ada Gitu ya Yang buat dinasosnya Gitu kan Iya Harus selalu diingat Bahwa tubuh manusia itu Punya batasnya masing-masing Baik Artinya kalau misalnya Kita bersepeda Sama temen Sama ramekan Segala macem Jangan terlalu kita Bercerning sama mereka Karena mungkin mereka Yang udah bersepeda lama Udah bertahun-tahun goes Itu punya kebugaran Yang jauh lebih tinggi Mereka punya Kemampuan bersepeda Yang jauh lebih advance Dari kita Kalau emang kita rasa Kita baru mulai Gitu kan Karena tadi Ikut-ikutan segala macem Atau memang Baru sadar Pentingnya bergerak Gitu ya Coba kita mulai Dari yang ringan-ringan Dari yang gak terlalu Moyo dulu Jangan terlalu intense dulu Tapi pelan-pelan Ditingkatkan Mungkin begitu sih Baik Dok kalau bicara ideal dok Saat bersepeda Durasi lah Ideal tuh Berapa lama sih dok Dan Bagus gak sih Kalau ya Ada orang-orang yang bisa Berapa jam gitu Karena kita tahu Kalau saya sih Pemahaman saya sebagai orang awam Ya sepeda kardio ya dok ya Bagus untuk fat loss Segala macem Tapi anda melihatnya Durasinya ideal Berapa Oke Jadi kalau kita bicara Durasi yang ideal tuh Sangat banget bervariasi Sebenernya mas ya Walaupun memang gini Secara kita Kalau kita mau sehat Kalau kita sekedar Mau memenuhi Apa namanya Rekomendasi kesehatan Oke Sebetulnya Berlarada yang cepatnya kardio Termasuk bersepeda Itu Dengan 150 menit Dalam seminggu Itu sudah cukup baik 150 menit Dalam seminggu Iya Itu akumulasinya ya Jadi contoh Misalnya kita bersepeda Tiga kali seminggu Berarti sebenarnya 50 menit lah Sejam deh Itu sudah dianggap Baik untuk kesehatan Oke Tapi kan sekarang Banyak nih orang-orang Yang kayak tadi Yang Mas Dido bilang Banyak orang yang udah Hardcore Saik Bisa sampe Bandung dok Jakarta-Bandung Nah itu dia Kayaknya tuh Udah kayak naik motor Udah berasa jauh banget Segala macem Gak masalah Saya hanya bisa mengingatkan Bahwa Di era pandemi sekarang itu Kita juga harus Mempindari offer training Oke Jangan sampe terlalu berat Over training Jangan sampe terlalu Iya Jangan sampe terlalu Lelah gitu Untuk bersepeda Dan anda penelitian Mengatakan bahwa Setelah kita berlatih Secara berat Dan panjang Oke Panjangnya berapa lama Beberapa literatur Mengatakan 90 menit lebih Itu mulai terjadi Penurunan Imunitas Jadi memang Sebenernya Kita harus Hati-hati banget Kalau misalnya Kita termasuk Orang yang seneng Long ride Diusahakan Kalau misalnya Kita mau bersepeda Di 90 menit Jangan sampe Kita selalu Emot Gitu Atau kalau misalnya Mau lebih aman Jangan lebih Dari Sebenernya ya Tapi kan Nama tadi Bener banget Orang yang ngerasa Saya pemanfannya Sejam sendiri Gitu kan Jadi memang Tadi paling Kita mengatasinya Dengan cara tadi Kita jangan terlalu Geras sekali Oke Jangan terlalu Keras ya dok Karena overtraining Ini juga Kalau olahragawan Yang biasa olahraga Ini jadi perhatian Ya kayak Nge-gym juga ya dok Gak boleh Terlalu lama Gitu Karena overtraining Malah kondisi tubuh Jadi rentan tadi Termasuk imunitas Oke Luar biasa Infonya Dok Nanti kita sambung Kapan-kapan Ini luar biasa Edukasinya Karena Kita ingin Semua orang Tetap Tadi Punya semangat Untuk olahraga Tapi tetap harus Ikuti protokol Kesehatan Ya dok ya Pastinya Baik Terima kasih dokter Andika Raspatih SPKO Atas waktunya Selamat bertugas Sehat-sehat dok Amin Amin Iya Dan Demikianlah segmen ini Kita akan Kembali setelah Pariwara berikut ini Selamat menikmati Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!